Selamat datang kembali di channel Indah Sari, apa kabarnya teman-teman? Kadang terlalu terobsesi untuk memiliki sesuatu membuat kita lupa diri. Berbagai cara dilakukan dari yang biasa-biasa aja sampai yang ekstrim demi meraihnya. Hal itu ternyata juga pernah dilakukan oleh seorang aktor ternama. Demi meraih kesuksesan, ia rela memanipulasi kematian istrinya agar popularitas dijaga tiburannya kembali lagi. Bagaimana ya kisahnya? Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk klip subscribe, like, and share. Dan demi menjaga privasi, aku akan menyamarkan semua nama orang dan tempat. Kisah ini datang dari seorang aktor dan juga penyanyi bernama Andi. Andi ini sebenarnya berasal dari kampung yang mengadukan nasibnya ke ibu kota. Ya, layaknya orang kampung yang mau mencari kesuksesan lah ke kota-kota besar. Andi berjuang seorang diri dari kampungnya ke ibu kota, mencari kerja apa saja demi bisa bertahan hidup. Bermodalkan ongkos sisa, Andi hanya bisa bekerja sebagai penjual kopi keliling. Dia juga hanya bisa tinggal di kontrakan peta kecil. Yang penting ada tempat untuk beristirahat, ada tempat untuk berteduh dari panas dan hujan. Namun usaha Andi tidak berjalan dengan mulus. Ada sejahalangan dan persaing dagang yang membuat dagangan Andi bangkrut. Karena tempat yang biasa Andi jualan itu ternyata sudah ada penguasa wilayahnya, dia jadinya harus menganggur lagi dan berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain. Dengan semangat yang membara dan tidak kenal putus asa, sembari mencari pekerjaan Andi mengamen di lampu merah. Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya, Andi sudah menceritahu dulu apakah tempat itu ada penguasa wilayahnya atau enggak. Dan karena dirasa aman, Andi pun mengamen di lampu merah yang tak jauh dari tempat kerjanya kemarin. Andi mengamen dari pagi sampai malam, terus dari hari ke hari, berkat semangatnya yang membuat dia lupa kalau dia juga lelah. Sampai akhirnya, buah kesabaran Andi pun berbuah manis. Suatu hari pas Andi lagi ngamen, dia dihampiri sama seseorang. Andi sempat takut tuh karena trauma si orang ini adalah penguasa wilayah. Tapi ternyata yang mendatangi Andi adalah seorang produser musik yang beberapa minggu sudah memantau Andi saat sedang mengamen dan tertarik dengan suara Andi yang sangat merdu dan berkarakter itu. Andi ditawari untuk bekerja dengan si produser itu. Andi diminta untuk mengetes kemampuan sejauh mana dalam mengolah vokalnya. Tapi karena antara masih tidak menyangka dan takut, Andi menolak ajakan tersebut. Padahal dia tahu kalau ini adalah kesempatan emas dan tidak akan terulang kedua kalinya. Untungnya si produser sendiri tidak ingin memaksa. Namun jika nanti Andi berubah pikiran, dia akan selalu menerima kedatangan si Andi ini. Pas malam pulang dari mengamen, Andi malah terus kepikiran dengan tawaran produser itu. Dalam hatinya dia berkata, Apa mungkin ini jalan kesuksesan diriku ya? Namun Andi masih saja belum percaya. Singkat cerita, sudah seminggu semenjak pertemuan produser musik dan Andi di Lampu Merah, Andi tidak sengaja bertemu dengan si produser itu lagi di salah satu minimarket. Hari itu, saat Andi sedang menukarkan uang receh hasil mengamennya ke kasiri minimarket, si produser sendiri lagi beli rokok di minimarket itu juga. Andi pun ditanya lagi perihal tawaran produser itu satu minggu yang lalu. Dan karena dirasa produser itu sungguh-sungguh ingin membantu karir Andi, Andi pun langsung menyetujui ajakan tersebut. Nah, keesokan harinya, Andi datang ke kantor produser itu dengan pakaian paling rapihnya. Mereka berbincang-bincang seputar musik, Andi juga dites dengan beberapa lagu dan dibawakan di depan sang produser. Di hari berikutnya, Andi dan tim melakukan workshop materi lagu. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh demi membuat lagu pertama Andi ini sangat perfect. Setelah sebulan berlalu, akhirnya penggarapan lagu itu kelar juga. Andi kemudian segera masuk ke dapur rekaman untuk merekam lagu pertamanya. Dalam proses pembuatannya sempat terjadi tuh sedikit kendala dan memakan waktu cukup lama. Ya, karena Andi masih tidak terbiasa dengan pekerjaan itu plus grogi. Tapi untungnya setelah proses tek vokal dan aransemen musik beberapa kali, produser puas dengan hasilnya. Atas selesainya penggarapan lagu pertama Andi, produser musiknya pun mengadakan parti kecil-kecilan untuk merayakan kedatangan Andi sebagai artis baru. Di tengah-tengah parti, sang produser musik lalu mengenalkan seseorang ke Andi. Dia adalah Jeffrey, orang yang nantinya akan menghandle semua kegiatan dan kebutuhan Andi dalam semua acara. Atau bisa dibilang Jeffrey ini manajer barunya Andi lah. Dan akhirnya lagu pertama Andi pun launching ke publik. Tidak disangka-sangka Andi akan mendapatkan pujian dari banyak orang. Tawaran panggung dan talk show dari berbagai stasiun TV pun berdatangan. Sejak saat itu, Andi kemana-mana selalu ditemani oleh Jeffrey. Karena Jeffrey yang menghandle semua kegiatannya dan karena sering bersama-sama, akhirnya Andi semakin dekat dengan Jeffrey. Dia mempercayakan semuanya kepada Jeffrey. Bahkan untuk berkelukesah pun dia utarakan kepada si Jeffrey ini. Karena di semakin sukses, semua wanita pun padang lirik Andi. Tapi ada satu wanita yang membuat Andi jatuh cinta. Andi bercerita kepada Jeffrey bahwa wanita itu beda dengan wanita pada umumnya. Selain cantik, wanita itu juga baik dan apa adanya. Akhirnya, Jeffrey mencari tahu siapakah wanita yang sedang dibicarakan Andi itu. Ternyata dia bernama Siva, seorang aktris atau pemain film yang cukup terkenal juga. Dan berkat bantuan dari manajernya, Andi pun berkenalan dengan wanita itu. Dua bulan Andi melakukan pendekatan dengan Siva. Dia mencari tahu hobi dan apa saja yang Siva suka. Pas dirasa Andi sudah sangat cocok dengan Siva, Akhirnya Andi pun menyatakan perasaannya ke Siva dan mengungkapkan niat dia selama ini ingin kenal lebih jauh dengannya. Setelah dua bulan itu, Andi pun menembak Siva di restoran mewah. Siva terkejut, kok secepat ini padahal baru dua bulan mereka berkenalan dan waktu itu sangat cepat, sangat singkat. Namun, karena Andi berhasil meyakinkan Siva bahwa dia memang serius dan tidak ingin main-main, Siva pun mencoba menerimanya. Setelah resmi jadian, Andi mengantarkan Siva pulang ke rumahnya. Dia sendiri juga pulang ke apartemennya dan segera menceritakan kebahagiaan di malam itu kepada Jeffrey. Jeffrey yang ikut senang esoknya langsung menyebarkan berita itu kepada seluruh wartawan untuk meliput kisah asmara antara Andi dan Siva. Di sisi lain, Jeffrey juga ingin mengangkat kepopuleran si Andi ini. Dan hasilnya sesuai ekspetasi dari Jeffrey. Kisah asmara Andi dan Siva diliput berbagai media, tersebar luas dan menjadi besar. Nama Andi pun semakin besar dan popularitasnya semakin meroket. Berkat berita hubungan Andi dan Siva, Andi kini ditawari untuk main film bersama Siva. Atas arahan Jeffrey, Andi pun menerima tawaran itu. Dan sekarang selain di dunia tarik suara, Andi melebarkan sayapnya di dunia seni peran. Nama Andi otomatis semakin besar begitu juga dengan Siva. Karena nama mereka sudah besar dan menjadi populer di mata masyarakat, Jeffrey sebagai manajernya menyarankan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Ya, selain untuk menjalankan ibadah berumah tangga, hal itu juga untuk mendongkrak nama mereka agar lebih besar lagi. Akhirnya di tanggal 19 Desember 2018, Andi dan Siva menikah. Disaksikan oleh keluarga dan juga kerabat terdekat. Tak lupa, Andi juga mengundang semua infotainment untuk meliput momen bahagianya itu. Secara otomatis, kabar pernikahan sepasang kekasih ini ramai dibicarakan netizen dan menjadi viral. Semakin populerlah mereka berdua itu. Tawaran manggung dan main film bersliveran menjadikan Andi semakin sibuk sampai lupa akan jadi dirinya yang dulu. Dari kesuksesan itu, Andi jadi sering foya-foya dan justru semakin menjauh dengan Tuhannya. Setiap ulang syuting maupun manggung, Andi dan manajernya selalu menghabiskan malam mereka untuk parti sampai pagi. Dilakukan terus-menerus setiap hari seperti itu. Nah, dari situlah terjadilah titik balik karir Andi. Sempat diberitakan di infotainment bahwa Andi kini kehidupannya semakin glamor. Selalu parti setiap malam. Terbukti ada rekaman video paparasi oleh netizen yang tersebar di sosial media di mana Andi sedang mabuk parah. Image Andi pun semakin buruk di mata masyarakat. Yang di mana citra Andi yang awalnya ini baik dan terkenal sebagai pria yang soleh sekarang tercoreng atas kelakuannya sendiri. Meski berusaha klarifikasi, tapi bukti yang sangat jelas itu langsung merubah pandangan publik kepada Andi. Gara-gara kasus itu, iklan, film, dan acara manggung langsung membatalkan kontraknya. Selama setengah tahun, Andi pun kehilangan pekerjaannya. Untuk hidup sehari-hari, Andi hanya mengandalkan uang tabungan yang tersisa. Bahkan, para karyawannya banyak yang resign. Asetnya dijual satu persatu untuk kebutuhan sehari-hari dan yang bertahan hanya asisten dan manajernya saja. Tapi setelah setahun video itu tersebar, kini masyarakat sudah sedikit lupa. Kasus Andi perlahan tertutup oleh kasus-kasus besar yang lain. Dari situlah manajer Andi mulai mencari cara gimana caranya untuk mendonggak kembali popularitas artisnya itu. Setelah tanya kepada teman yang profesinya sama sebagai manajer artis, salah satu dari mereka menyarankan Jeffrey untuk pergi ke suatu wilayah. Yang di mana, di wilayah tersebut ada sebuah padepokan kecil di dalam desa. Tempat orang-orang meminta pertolongan. Karena tertarik, Jeffrey pun mengikuti saran itu. Tidak perlu waktu lama, Jeffrey dan Andi pergi menuju wilayah terpencil yang jauh dari ibu kota untuk bisa datang ke padepokan tersebut dan berharap langkah ini akan berhasil. Sebelas jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di padepokan. Andi dan Jeffrey disambut oleh banyak pengikut dari pemimpin padepokan itu. Mereka disambut layaknya tamu besar, dituntun sampai dalam padepokan, diberi minuman dan banyak makanan sebagai ucapan selama datang. Di sana, karena penasaran, Jeffrey langsung memberanikan diri untuk bertanya, di mana nih pemimpin padepokan ini kami sudah ada janji untuk ketemu? Dan salah satu anggota di padepokan itu menjawab, Nanti mas, biasanya keluar jam 6 lebih 6 menit. Dan tepat, jam 6 lebih 6 menit, pemimpin padepokan itu pun akhirnya keluar. Beliau langsung menemui Andi dan Jeffrey, lalu mengajak mereka ke aula padepokan bersama anggota yang lain. Di dalam aula padepokan, mereka semua berkumpul melingkar untuk melakukan ritual pemujaan pertama. Dengan lilin-lilin yang menerangi sudut-sudut aula, Andi dan Jeffrey ditunjuk untuk menuju ke tengah. Mereka dikenalkan sama pemimpin itu kepada semua anggota bahwa Andi dan Jeffrey ini resmi bergabung dengan kelompok pemuja setan tersebut. Sambu teriuh dan puja buji pun ditujukan kepada setan atas tergabungnya mereka. Selesai ritual tersebut, Andi dan Jeffrey diminta untuk tinggal di padepokan itu sekitar satu minggu, guna mensucikan diri dari hawa-hawa yang tidak baik dari luar dan harus ikut dalam ritual pemujaan setiap harinya. Keesokan harinya, Andi dan Jeffrey mengikuti ritual pemujaan lagi bersama semua pengikut yang ada di padepokan itu. Ritual kali ini diadakan pembersihan raga dan batin untuk semua pengikut di padepokan ini. Ya, kayaknya semacam baptis gitu lah. Semua pengikut di padepokan itu dipersihkan termasuk juga Andi dan Jeffrey yang sudah resmi jadi bagian pengikut kelompok pemuja setan. Lama-kelamaan, Andi dan Jeffrey pun terbiasa dengan ritual tersebut dan semakin paham atas norma-norma yang diajarkan oleh pemimpin pemujaan ini. Singkat cerita, di akhir pemujaannya, mereka berdua diberi pesan oleh pemimpin kelompok untuk memberikan persembahan pertama kepada setan. Bisikan yang diterima oleh pemimpin ini, si setan meminta arwah istri dari Andi untuk menggantikannya dengan popularitas. Andi tentu kaget mendengar itu, tapi demi karirnya yang lebih baik dan tidak mau hidupnya kembali seperti dulu lagi, Andi menyetujui syarat yang diberikan. Sekembalinya mereka ke ibu kota, mereka bersikap biasa saja dan berusaha menyembunyikan apa yang mereka lakukan di padepokan. Andi juga masih bisa bersikap romantis kepada istrinya. Tapi keesokan harinya, Andi mulai merencanakan persembahan bersama Jeffrey. Mereka mengatur skenario untuk membunuh Syifa supaya tidak diketahui polisi adanya percobaan pembunuhan. Mereka memilih untuk membuat Syifa mati karena kecelakaan karena hal itulah yang paling gampang dilakukan dan polisi akan susah untuk mengetahui kalau hal tersebut berasal dari unsur kesengajaan. Akhirnya, Andi pun menyetujui saran manajernya itu. Andi berpura-pura mengajak istrinya untuk menjemuk saudara di kampung bersama. Istrinya sempat heran karena baru kali ini suaminya mengajak dia pergi ke kampung halamannya. Tapi sebagai istri yang patuh, dia langsung menuruti kemauan suaminya itu. Selama dalam perjalanan, Syifa semakin curiga karena Andi hanya diam saja. Radio dan musik pun tidak boleh dinyalakan dalam mobil. Sampai ketika mereka tiba di titik yang sudah ditentukan, Andi langsung berteriak menyerukan pujian kepada setan dan menabrakkan mobilnya ke samping pembatas jalan tol dengan keras sampai istrinya itu tewas mengenaskan. Ambulan dan tim Madison berdatangan. Ditemukan istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Namun Andi hanya mendapatkan luka ringan dan sempat tak sadarkan diri. Kecelakaan maut itu pun banyak diliput oleh media. Ucapan Bila Sungkawa dari netizen dan media banyak dilontarkan kepada Andi. Kini nama Andi otomatis kembali naik lagi karena kecelakaan ini. Tiga hari setelah kecelakaan itu, Andi berpura-pura merasa kehilangan sang istri. Dia memberikan parifikasi kepada media dengan pernyataannya yang 100% bohong demi mengangkat karirnya lagi. Semua orang otomatis menjadi tambah prihatin atas musibah yang menimpa Andi. Dan setelah terjadinya peristiwa itu, akhirnya citra Andi kini kembali bersih lagi. Sekarang Andi kembali eksis di dunia musik dan perfilman. Karirnya kembali sukses di dunia hiburan atas persembahannya kepada setan. Namun yang namanya seba pasti ada akibatnya. Tidak perlu waktu lama setelah Andi kembali lagi dengan kesuksesannya itu, Andi menerima karma. Sang pemimpin kelompok pemuja setan itu kembali meminta persembahan atas kesuksesan yang sudah diterima Andi. Pemimpin itu mau yang dipersembahkan kepada setan, yaitu orang terdekat dari Andi. Dan orang yang paling dekat ya cuma Jeffrey. Namun Jeffrey yang sudah mengetahui hal itu mengambil langkah untuk menyerang terlebih dahulu. Jeffrey mengambil momen saat Andi lengah. Asisten yang sudah dipercayainya bertahun-tahun itu ternyata menikamnya dari belakang dengan memberikan 6 tikaman menggunakan pisau daging. Andi pun meninggal dengan mengenaskan di tangan manajernya sendiri. Polisi segera mengeridiki kasus pembunuhan ini dan menetapkan manajernya sebagai tersangka dalam pembunuhan yang disengaja. Jeffrey diketahui mendekam di penjara selama 15 tahun. Tapi sayangnya tidak sampai 15 tahun pria itu malah terbunuh dengan sadis dikeroyok 13 orang di dalam sel sampai tewas. So, inilah sisi kelam dari seorang artis ibu kota dan manajernya. Kisah ini diceritakan langsung oleh asistennya Andi yang tidak ingin disebutkan namanya. Sang asisten ini mendapat cerita tersebut karena melihat secara langsung apa yang diperbuat selama ini oleh si artis dan manajernya. Si asisten juga sering mendengar pembicaraan kedua orang itu. Pas mereka berdua pergi ke padepokan, si asisten itu tahu apa yang dilakukan mereka berdua, tapi lebih memilih untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka. Sang asisten hanya berpesan kepada siapapun yang tahu akan cerita ini, semoga bisa mengambil hikmahnya. Oke, untuk pembahasan kisah kelam lainnya nantikan di video selanjutnya ya. Terus kalau kalian mau request, tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya, at underscore sarasa. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.